Kembali, nah untuk menjembatani itu, kita ada juga konteks yang dengan melakukan setobok tadi, seperti yang disampaikan dalam jeda-jeda kecilan tadi, itu dengan setobok, bukan berarti bahwa yang tabung langsung tidak bisa digunakan. Betul Pak. Jadi sebagaimana tambahan, benefit yang bisa diperoleh dalam penerbangan teknologi digital adalah terkait dengan penggunaan frekuensi radio. Dengan balinya ke digital, satu frekuensi pembawa analog yang asalnya hanya dapat membawa satu program siaran, maka dengan teknologi digital, satu pembawa frekuensi radio akan dapat membawa kurang lebihnya 8 atau 13 program siaran. Hal itu sehingga tergantung dari jenis layanan yang akan diberikan, apakah jenisnya SD, HD, atau UHD. Tapi ya sekarang mungkin di SD atau standard definition dan high definition saja itu yang akan kita, betul, yang sekarang itu lebih populernya ke HD. Oke. Harus sebut akan berpengaruh pada jumlah program siaran yang dapat dikirimkan pada saat yang bersamaan untuk setiap frekuensi radio pembawa. Di sisi lain juga nanti yang penyelamuknya, itu akan melakukan konteks dimodulasi apa dia akan men-setting secara teknis. Atau yang dengan pengertian ada yang misalnya di 64 QAM, atau yang di PBT2 yang sudah sekarang disediakan ada 256 QAM, yang bisa lebih menampung lebih banyak lagi bandwidth-nya. Orang lebih seperti itu, Pak. Jadi semakin besar itu, Pak, kita juga semakin bisa menyaksikan. Semakin banyak variasinya untuk program. Betul, Pak. Jadi sebenarnya apa ya, keuntungan yang bisa kita dapatkan nantinya tidak sedikit jumlahnya ya. Bukan hanya dari sisi penontonnya saja, Pak Karman, tapi juga dari sisi penyedia, kemudian yang produsennya itu juga akan merasakan ya. Betul sekali. Makanya banyak keuntungan kalau kita beralih ke digital. Ini promosi kemarin jenis. Tapi ini, Pak Sukamto, kita juga akan lihat bahwa perkembangan dari teknologi digital ini tentu kan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena takutnya kita jadi kebablasan. Nah, ini akan kita lihat ada regulasi-regulasi yang harus dibangun. Nah, sejauh ini barangkali kita juga perlu mengulas atas peran pemerintah dalam menangani perubahan teknologi tersebut. Nah, apa sebetulnya, Pak Sukamto, yang diperlukan oleh pemerintah agar keadaan industri ini bisa tetap dipertahankan keberlangsungannya. Jangan sampai kita mencoba untuk beradopsi ke sana, tapi akhirnya tidak jalan. Oke. Ya, baik. Mungkin dari sisi pemerintah yang menjadi tugas pokoknya dalam melihara industri supaya tetap berjalan, tentunya ranah atau alat yang bisa digunakan adalah regulasi. Sejauh ini masih perlu pembenahan atas regulasi assisting yang dibuat yang asalnya hanya mengacu kepada teknologi analog. Oh, nah dengan adanya teknologi digital, tentunya kita memang harus mereview regulasi tersebut. Nah, jadi dengan adanya perubahan tersebut dan kebetulan Undang-Undang 3.2 yang assisting itu masih belum mengadopsi permasalahan digital ini. Sehingga itu perlu direvisi Undang-Undangnya. Dengan berlakunya revisi Undang-Undang, hal ini juga akan berpengaruh kepada aturan-aturan turunannya. Seperti PP dan Permen yang memang mengatur lebih teknis dalam pelaksanaan industri digital tadi. Namun demikian saya note nih, untuk Undang-Undang ini memang masih dibahas di Parlemen. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Itu pembahasannya kalau dari pengawatan Pak Sukanto sudah berapa lama? Dan kira-kira kalau kita melihat serbuan dari digital yang sudah ada di depan mata kita, Nah, apakah juga harus dikejar itu Pak Sukanto, agar kita bisa katakan sinkronkan nanti digital masuk, Undang-Undang sudah siap? Ya, sebetulnya sih memang semakin itu bisa cepat revisinya itu terjadi, kita akan semakin mengejar untuk ketertinggalan kita itu semakin kecil gitu. Namun demikian tentunya memang mungkin ada hal-hal yang cukup signifikan, sehingga memang perlu secara komprehensif itu dilakukan pembahasannya. Nah, walaupun di sisi lain, secara tadi di ASEAN kita akan menetapkan titik ASO-nya itu di 2020. Ya, mudah-mudahan aja nanti ini bisa tercapai gitu Pak. Tapi mudah pembahasan ini bukan karena ada kepentingan yang harus di Indonesia sama kan? Nah, biasanya memang kalau di industri itu kepentingan itu mesti ada. Oh, masih ada ya? Tapi kan Nasti kan ada harmonisasinya. Ya, ini yang perlu, ada harmonisasinya ya. Ya, sebetul. Daripada tertinggal, ya mari kita berharmonisasi. Ya, harmonisasi dulu sampai kita dapat sepakatnya seperti apa. Oke, tapi ini Pak Garman. Ada lagi yang berkembang di masyarakat kita, yaitu dengan sebutan ASO. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ASO ini Pak Garman? Baik, mungkin kalau kembali kepada ASO, sebagian yang saya tadi sudah ulas sedikit. ASO adalah, kalau kita lihat singkatannya itu, analog sweet of atau analog sweet over. Ya. Yaitu merupakan suatu ketetapan waktu, jadi kita harus menetapkan kapan itu. Di mana semua penyelenggara televisi analog dihentikan, dan diganti dengan penyelenggaraan dengan layanan TV digital. Jadi nanti analog sudah tidak ada lagi, semua beralih ke digital. Dapat disampaikan di sini, menurut panduan ASEAN, semua negara-negara ASEAN akan melakukan ASO. Paling lambat sampai dengan tahun 2020. Nah, ini sudah dekat sekali ya? Sudah dekat sekali. Walaupun ada beberapa negara ASEAN, kalau tidak salah lebih cepat, kayak Thailand gitu ya. Itu sudah melakukan ASO. Mereka juga masih tetap melakukan review. Dan juga Malaysia. Sementara kita bagaimana kondisinya? Nah, kita sebetulnya kemarin sudah terjadi simul kas. Nah, namun, karena ada beberapa hal, sehingga perlu penetapan ISO-nya itu ditetapkan di dalam undang-undang. Sehingga undang-undang inilah yang menjadi tonggak keacuan untuk penetapan ASO tadi. Nah, Indonesia masih belum melakukan ASO dengan demikian. Adapun nantinya penetapan ASO yang saya sebutkan tadi akan ditetapkan dalam undang-undang penyiaran yang sekarang masih dalam proses revisi.